Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Untuk berjalan dengan saya lagi, LC Sylvie Hai semua, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat and always happy with your family Oke, kembali lagi di sini di dapur saya kita masak Best for cooking Oke, hari ini saya mau masak Tumis kacang panjang Seperti ini Bahan-bahannya sangat simple Dan mudah memasaknya Bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak tumis kacang panjang Onion 4 butir Garlic 4 butir Tomato 1 buah Red chili 5 batang Dan ini green small chili 10 buah Kacang panjang Atau ini Long beans Ini sebagian udah saya potong-potong Dan ini sebagian lagi belum Long beans sebanyak 500 gram Untuk bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya Blep pouring 1 sendok teh Dan ini seb 1 sendok teh Untuk bahannya hanya ini Oke, selanjutnya saya akan habiskan long beansnya untuk dipotong Oke, long beans cukup kita buang ujungnya Seperti ini Kemudian Kita petik seperti ini Oke, jadi untuk ujung atas dan ujung bawah Kita buang Long beansnya udah selesai Saya petik-petik dan udah dicuci bersih Dan selanjutnya Kita akan slice untuk onion Sama garlic Juga saya slice aja Untuk bumbunya Boleh dihaluskan Jika suka Untuk tumis-menumis Saya lebih suka Bumbunya itu Di slice aja Oke Onion and garlic Sudah selesai Selanjutnya kita potong Red chili-nya Saya potong seperti ini Red chili udah selesai Kemudian Green small chili Green small chili-nya Saya slice seperti ini Agak sedikit halus Biar Lebih terasa Jangan lupa Oke oke grain small chili nya sudah selesai selanjutnya tomato kita belah 2 kemudian di slice juga oke untuk bumbunya sudah selesai saya slice semua seperti ini boleh semua dihaluskan pakai blender atau gilingan biar lebih terasa lagi tapi saya lebih suka seperti ini red onion, garlic, red chili, grain small chili, and tomato oke disini saya sudah siapin pan kita kasih secukupnya minyak sayur oke sudah cukup kita tunggu hingga minyaknya panas ya minyaknya sudah panas kita akan masukkan terlebih dahulu onion kemudian garlic red chili red chili masuk and then green small chili juga tomato nya jadi semua bumbu secara bersamaan kita tumis di dalam pan dengan sedikit minyak sayur aduk tumis hingga semua bumbu layu dan aromanya keluar hmmm harum banget ini enak ya aroma gerik red onion and green small chili nya jika ditumis begini aromanya keluar oke sudah cukup kita masukkan longbin nya aduk kembali hingga bulu dan bulu dikantung masukkan sedikit white water white water sedikit saja untuk supaya longbin nya ini cepat lunak ya selanjutnya kita masukkan set atau garam kemudian black pouring atau penyedap set untuk pandai penyedap yang jika kita tunggu hingga mendidih dan longbinnya masak jadi untuk tumis atau menumis longbin itu not overpook tidak terlalu masak ya terlalu lunak justru tidak enak ini udah mendidih kita tunggu sebentar lagi ini longbinnya udah setengah matang oke tadi saya lupa kasih tahu kalau disini saya juga pakai udang ini udang kering boleh diganti dengan udang yang masih kres jadi biar tumis longbinnya lebih sedap ada rasa udangnya saya punya yang kering seperti ini ya lebih enak lagi kita pakai yang kres oke masukin udangnya oke tumis longbinnya udah masak saya matikan kompornya saya akan masukkan atau saya pindahkan ke dalam piring masak tumis kacang panjang udah selesai seperti ini ini sangat seger sekali dan warnanya juga masih dipres jadi longbin kita padukan dengan udang itu sedap sekali ini udah siap dinikmati selamat mencoba semoga bermanfaat untuk semua orang oke guys masak memasaknya udah selesai sampai jumpa lagi di next video thank you for watching bye 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 yang apa apa Terima kasih.